Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 7 Bagian 2 Mempunyai seorang anak harus bisa terkenal Mempunyai arak harus bisa membuat orang mabuk Pengelana selalu bernyanyi-bernyanyi dengan penuh kejantanan Pengelana tidak mempunyai akar keturunan Dia seorang laki-laki jantan dan tidak pernah meneteskan air mata Pengelana tidak menyanyikan lagu sedih di dunia ini Sudah banyak hal yang menyedihkan dia berkelana Karena Tuan, dia bernyanyi dan menasihati Tuan Supaya jangan menangis di dunia ini bila ada hal yang tidak adil Minumlah arak dan ayunkan golokmu untuk memenggal orang Bab 1 Pertarungan dengan tangan kosong Hububai duduk di tempat kasir Dia sedang melamun Kedua matanya melihat sekeliling rumah makannya yang tampak kosong Biasanya pada saat seperti ini rumah makannya penuh dengan para tamu Tapi sampai saat ini tidak ada seorang pun yang makan di sana Pelayan hanya duduk di pinggir dan tampak terkantuk-kantuk Tukang masak yang berada di dapur Sejak tadi berkumpul dan minum arak bersama-sama Rumah makannya yang biasanya selalu dipenuhi pengunjung Sekarang tampak sepi Ini membuat para pelayan dan tukang masak merasa senang Tapi yang paling sedih tentunya adalah majikan mereka Wajah Hububai pahit seperti buah paria Dahinya berkerut Kedua matanya menatap ke bawah Mulutnya terkatuk rapat Bila ada yang bertanya mengapa dia seperti itu Jawabannya adalah karena saat itu ada seseorang yang datang ke sana Tapi selalu tidak pernah bayar Dia adalah Zhang Hua Dia sedang berjalan ke sana Mengapa Tuhan berlaku tidak adil kepadanya? Begitu Zhang Hua mendekatinya Hububai sadar kalau Tuhan memang sudah tidak adil kepadanya Begitu dia melihat Zhang Hua Dia benar-benar ingin menangis Tapi setelah melihat Bae Tian Yeu yang berada di belakangnya Hububai langsung merasa senang hingga meloncat Kelihatannya kali ini Zhang Hua akan makan di rumah makannya Akan ada orang yang membayarkannya Hububai tidak perlu merasa khawatir bila Zhang Hua tidak bisa membayar Bae Tian Yeu tidak perlu memilih menu Karena Hububai sudah berpesan kepada tukang masaknya Untuk memasakkan masakan yang paling enak untuk mereka berdua Arak yang disajikan tentunya arak tua Hari ini rumah makannya memang sedang sepi Lapi dia mendapatkan seorang langganan yang berkantung tebal Langganan ini harus diperas bila tidak Dia adalah orang bodoh Mungkin juga pikiran seperti ini adalah pikiran semua pedagang Apakah nonaksia itu cantik Zhang Hua meletakkan gelas araknya Dan bertanya kepada Bae Tian Yeu Bae Tian Yeu meneguk araknya Sambil tertawa dia melihatnya dan bertanya Bagaimana menurutmu aku rasa dia pasti cantik Jawab Zhang Hua Menurut orang-orang dulu tuan muda ketiga adalah pesilap pedang yang banyak menebarkan cinta kemana-mana Zhang Hua meminum araknya lagi kemudian melanjutkan Pedang dan senyumnya tidak ada yang bisa mengalahkan Lalu dia berkata lagi Putri yang dilahirkan dari orang seperti itu Aku kira tidak akan berbeda jauh Bae Tian Yeu tersenyum dan berkata Cantik atau jelek Setiap orang mempunyai penilaiannya sendiri Dia melihat Zhang Hua kemudian tertawa Seperti dirimu Aku merasa kau adalah gadis yang cantik Aku sedang serius Mengapakah selalu bercanda? Aku juga sedang serius Kali ini Bae Tian Yeu dengan suara kecil berkata Apakah Zhang Hua bisa mendengarkannya? Tidak ada yang tahu Zhang Hua bertanya lagi Katakan kepadaku Nonaksia itu seperti apa Bae Tian Yeu tampak berpikir sebentar lalu menjawab Rambutnya panjang Berwajah lonjong Matanya besar Walau dia tidak tertawa Tapi kedua lesung pipitnya terlihat Aku juga mempunyai lesung pipit Tapi hanya ada satu Zhang Hua membuka mulutnya Dan dengan jari dia menunjuk mulutnya Ada di sini Itu memang lesung pipit Bae Tian Yeu tertawa Mereka berdua tertawa terbahak-bahak Hujan mulai reda Tapi belum berhenti Zhang Hua pun tidak berhenti minum Dia minum dengan cepat Dia meneguk arak dalam sekali teguk Mengenai minum arak Dia tidak kalah dari laki-laki Kecepatan minumnya sering membuat para lelaki Menggelengkan kepalanya Orang lain juga minum arak Tapi tidak seperti itu Melainkan seperti menumpahkan arak ke dalam mulutnya Caranya minum arak adalah Dia akan mengangkat gelasnya Memuka mulut Kemudian gelas itu dimiringkan Dan arak sudah masuk ke dalam perutnya Seperti tidak pernah melewati tenggorokannya Bae Tian Yeu melihat Kera Zhang Hua minum arak Dia merasa hal itu sangat lucu Melihatmu minum arak Seperti melihat suatu kenikmatan Bae Tian Yeu berkata lagi Apakah kau tidak pernah tersedak Kau boleh mencobanya sendiri Maka kau akan tahu Aku ingin mencobanya Tapi aku tidak bisa melakukannya Jawab Bae Tian Yeu Kalau belum mencobanya Apakah kau tahu bahwa kau tidak bisa melakukannya Aku tahu bagaimana keadaan dan kemampuanku Jelas Bae Tian Yeu Kalau tidak bisa dan tidak mampu Mencobanya dengan berbagai macam Kera pun tetap tidak akan bisa Sesuatu yang kau anggap tidak mampu melakukannya Apakah kau tetap tidak mau mencoba benar Tiba-tiba Zhang Hua melihatnya Kemudian dia berkata Kalau begitu kau pasti memiliki keyakinan Untuk mengalahkan Ren Pia Oling Bae Tian Yeu yang tadinya ingin minum Begitu mendengar kalimat ini Gerakannya terhenti Kedua matanya terus melihat gelas yang terhenti di udara Mengapa tiba-tiba kau menanyakan hal ini Karena aku memperhatikanmu Jawab Zhang Hua Aku pun memperhatikan Ren Pia Oling Aku tidak ingin salah satu dari kalian akan terluka Tidak akan ada yang terluka Bae Tian Yeu mengangkat kembali gelasnya Dia kemudian menghabiskan arak yang berada di dalam gelas Tapi sorot matanya tetap melihat ke arah gelas yang sekarang sudah kosong Dia berkata Bila aku kalah maka aku akan mati Kata Bae Tian Yeu Karena itu aku jamin Tidak akan ada yang terluka Apakah pertarungan ini tidak bisa dihindari Tidak bisa apakah kalian harus bertarung? Ya, kami harus melakukannya Apakah setelah kau membunuh orang Maka perasaanmu baru terpuaskan Bae Tian Yeu tidak menjawab Dia tampak berpikir sebentar Kemudian mengangkat kepalanya Dia melihat Zhang Hua Kadang-kadang apa yang kita lakukan bukan untuk kesenangan Kata Bae Tian Yeu lagi Orang hidup di dunia ini selalu akan mengalami kejadian seperti ini Yang memang terpaksa harus dilakukan Mau atau tidak mau Dia melanjutkan lagi Seperti dirimu Kau pun terpaksa melakukan hal yang tidak kau inginkan Bukan Bae Tian Yeu berkata lagi Apakah kau harus terus tinggal di Zui Li Uge Apakah bila kau meninggalkan tempat itu Maka kau akan mati Dan di luar sana kau tidak bisa bertahan hidup Kali ini Zhang Hua tidak menjawab Dia mulai berpikir Dengan perlahan dia mulai mengangkat gelasnya Kemudian meminumnya Dan meletakkannya dengan perlahan di atas meja Sewaktu dia melakukan semua itu Sorot matanya menatap keluar jendela ke tempat jauh Mata Zhang Hua tiba-tiba terlihat sakit Tapi Bae Tian Yeu tidak melihat sorot Mata ini Karena punggung Zhang Hua menghadap Bae Tian Yeu Mungkin karena Bae Tian Yeu tidak bisa melihatnya Maka dia baru bisa melepaskan kesedihannya Apakah Zhang Hua memiliki kesedihan dan rahasia? Mungkin kau benar Kata Zhang Hua sambil membalikan badannya Kemudian melihat Bae Tian Yeu Dalam hidup seseorang Suatu saat dia akan terpaksa melakukan satu atau dua hal Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan berkata Mari bersulang gelas beradu Terdengar suara ringan Sewaktu jaman dinasti Tang Raja Tang Gao Zhong membuat sebuah pagoda untuk ibunya Pagoda itu dinamakan Pagoda Dayan Burung Walet Besar Seorang biksu terkenali yang bernama Ksuhan Zhang Biksu Tong Di pagoda itu pernah menerjemahkan buku-buku suci Awalnya pagoda itu hanya terdiri dari lima tingkat Kemudian dibangun lagi menjadi tujuh tingkat Sekarang Ren Piao Ling berdiri di bawah pagoda ini Di bawah pagoda tidak ada bayangan Karena hari ini tidak ada matahari Hujan yang lurun setengah hari ini sudah berhenti Matahari tetap sembunyi di balik awan hitam Kalau tidak ada matahari berarti tidak akan ada bayangan Tetesan air hujan masih terlihat di sisi atap Piumah Air hujan ini memantulkan cahaya yang berkilau Di tempat jauh terdengar kata yang sedang bernyanyi Ini adalah sore hari yang tenang Walaupun angin terus berhembus Tapi bagi Ren Piao Ling yang sudah minum arak Dia tidak merasa dingin Dia tidak tahu berapa lama dia sudah berdiri di situ Juga tidak tahu kapan lawannya baru bisa datang ke sini Tapi ini tidak menjadi masalah baginya Karena sejak kecil dia selalu hidup untuk menunggu Dia menahan diri menghadapi semua ini Dan dia pun tumbuh menjadi sosok yang dewasa Dia masih ingat sewaktu kecil dulu Untuk menunggu seekor kelinci keluar dari lubangnya Walaupun tempat itu penuh dengan es dan salju Dia tetap menunggu hingga dua hari lamanya Dia tetap harus menunggu di sana Karena bila tidak ditunggu Dia akan mati kelaparan Tidak ada orang yang merasakan bagaimana menahan kesedihan dan rasa lapar selain dirinya Karena itu bila ada makanan dia pasti akan makan sepuasnya Dia tidak akan menyisakan atau membuang makanan itu begitu saja Dalam hidupnya dia paling tidak senang dengan orang yang senang menghambur-hamburkan makanan Dia menganggap orang seperti itu harus dibuang ke tempat yang penuh dengan salju dan es Kemudian tidak diberi makan selama lima sampai enam hari Maka orang itu akan tahu seperti apa kalau tidak ada makanan dan merasa kelaparan Batian Yew tetap mengenakan baju berwarna putih Dia berjalan di sebuah jalan kecil yang berlumpur Dari kejauhan dia tampak seperti sebuah bunga teratai putih Dia sudah melihat Renpia Oling dari kejauhan Yang berada di bawah pagoda Dayan Dari jauh Renpia Oling tampak seperti sebuah patung manusia yang berusia ribuan tahun yang dipasang di sana Setelah melihat Renpia Oling yang berada di bawah pagoda dengan jelas Meta Baitian Yew tampak semakin jernih Renpia Oling sudah melihat Baitian Yew dari kejauhan Sudah melihat Meta Baitian Yew yang bercahaya Bola matanya tampak lebih hitam Begitu Baitian Yew muncul Meta Renpia Oling yang tadinya tidak bersemangat tampak bertambah lesu lagi Akhirnya Baitian Yew tiba di bawah pagoda itu Dengan tidak berkata-kata dia melihat Renpia Oling Renpia Oling pun melihat Baitian Yew Pandangan mereka beradu Masing-masing melihat wajah dan bentuk raut muka Setelah lama Renpia Oling baru berkata Akhirnya kau datang juga Ya, aku sudah datang Kau datang terlambat Lebih awal atau lebih lambat datang Hasilnya akan sama saja Jawab Baitian Yew Hasil akhirnya akan sama Tidak sama Akan terjadi suatu perubahan Kata Renpia Oling Kau datang terlambat Karena ingin membuatku merasa kesal Kemudian marah Baitian Yew mengakuinya Tapi kau lupakan satu hal Kata Renpia Oling Sewaktu aku menunggu di sini Kau pun menungguku Benar, sekarang aku sudah tahu Sewaktu aku menyuruh seseorang menunggu Aku sendiri pun sedang menunggu Kata Baitian Yew Kata Baitian Yew Aku ingin orang menungguku sampai kesal dan marah Maka aku pun menunggu hingga kesal dan marah Sayangnya banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini Karena itu mereka lebih cepat mati Dia tampak tenang tidak seperti orang yang datang untuk bertarung Seharusnya kau tahu bahwa kau sudah kalah Dia melanjutkan lagi Pesilat tangguh bertarung yang terpenting adalah bagaimana keadaan dirinya saat itu Kemarin malam kau berhasil mengalahkan suami istri Sayang Secara otomatis kau sudah menghabiskan separuh dari keadaanmu Sore ini kau menyuruhku menunggu Maka setengah dari keadaanmu itu pun sudah habis Kata Renpia Oling Sekarang kau kosong seperti karung yang berisi beras Kemudian isinya ditumpahkan keluar Orang yang kosong dan karung kosong Sama sana tidak bisa berdiri dengan tegak Bila orang yang kosong seperti karung kosong itu Mana mungkin gak akan menang Aturan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Sampai kapanpun akan tetap sama Bahtian Yeu dengan dia mendengarkan perkataan Renpia Oling Setelah selesai, dia baru membuka mulut Kau salah oh ya walaupun aku kesal menunggu dan juga sempat merasa marah Tapi keadaanku yang kesal itu pun sudah habis Kata Bahtian Yeu dengan tenang Tapi sekarang keadaanku tidak sama dengan keadaan tadi Tanya Renpia Oling Apa yang tidak sama keadaanku sekarang ini seperti udara? Udara Renpia Oling menjadi bengong Udara apa yang kau maksud? Udara yang kosong yang tidak terlihat Udara kosong benar? Jawab Bahtian Yeu Karena aku kosong maka aku bisa merasakan kosongnya udara dan aku bisa membekukan udara yang bagus Ada seperti tidak ada, tidak ada seperti ada, ada seperti tidak ada, kehidupan ini adalah tiada Karena tiada maka orang pun muncul, karena adalah maka orang menjadi terkenal Tiada adalah awal dari kehidupan, berubah adalah akhir dari kehidupan Tiada yang seperti apa? Kalau tidak ada bagaimana? Hampa udara tanya Renpia Oling Tidak aku sangka di dunia ini ada udara seperti itu Juga tidak menyangka ada orang yang begitu mengerti dengan keadaan seperti itu Benar, kata Bahtian Yeu Karena itukah sudah kalah? Kalau kau kalah, maka kau akan mati Kata-kata ini belum lama diucapkan oleh Renpia Oling kepada Bahtian Yeu Tidak disangka sekarang dia mendengar kalimat itu lagi Dunia ini terus berubah, apakah orang pun bisa menembak perubahan ini? Kau sudah kalah, kata Bahtian Yeu dengan dingin sambil melihat Renpia Oling Di bawah pedangku yang kalah harus mati Tapi Renpia Oling tidak melihat Bahtian Yeu Dia melihat gunung tinggi yang berada di kejauhan dan entah apa nama gunung itu Wajahnya tidak berekspresi, hanya saja matanya yang lesu tampak sedikit kebingungan Dengan suara yang tidak berperasaan dia mengatakan kepada Bahtian Yeu Aku kalah, kata Renpia Oling Maka kau pun akan kalah juga Bahtian Yeu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Renpia Oling Untung Renpia Oling segera menjelaskan Hari ini aku kalah Dia berkata, tapi kau akan kalah 10 hari kemudian Mengapa aku kalah 10 hari lagi hari ini kau ingin mengalahkanku Itu bukan hal yang mudah dan kau harus berusaha keras Kata Renpia Oling Walaupun kau sudah mebekukan hampa udara Tapi itu akan habis dalam pertarungan ini Sorot matanya berhenti di tempat jauh Hari ini kini bisa mengalahkanku Tapi 10 hari lagi kau akan mati di Wismasensian 10 hari kemudian aku akan pergi Seorang diri membawa pedang ke Wismasensian Kalimat itu diucapkan oleh Bahtian Yeu kemarin malam Diswi Yeu Elu di hadapan banyak orang Dan dia mengatakannya kepada Tsiek Syao Yeu Kata yang sudah keluar dari mulut seorang pesilat Seperti menandatangani sebuah kontrak yang tidak boleh dilanggar Dia sudah mengucapkan kata-kata itu Maka dia harus melaksanakannya Bila saat itu dia melarikan diri Maka dia akan lebih merasa malah dibandingkan dengan niat kalah bertarung Bahtian Yeu dengan dia melihat Renpia Oling Renpia Oling pun masih tidak mendengarkan perkataan Bahtian Yeu Kata-kata Renpia Oling memang tidak salah Hari ini dia bisa menang dari Renpia Oling Tapi 10 hari kemudian dia akan mati di bawah pedang tuan muda ketiga Walaupun dia tahu kalau akhirnya akan seperti itu Tapi dia tetap harus bertarung Bagaimana kalau dia kalah? Bila dia mati dia akan seperti apa? Sewaktu dia belum dilahirkan ke dunia ini Apakah nasib sudah ditentukan Kalau dia memang harus bertarung? Orang yang pandai berenang Tenggelam ke dalam air Pesilap pedang yang tangguh akan mati di bawah pedang lawan Walaupun hari ini dia beruntung dan tidak mati Tapi dia bisa mati di bawah pedang Ksiek-siaofeng Hitung-hitung ini adalah tempat terakhir yang terbaik untuk seorang pesilap pedang Langit di sebelah barat mengeluarkan awan merah Bahtian Yeu sudah mencabut pedangnya Sorot Metern Pia Oling masih melihat ke tempat jauh Gunung yang tidak bernama Wajahnya pun tetap tidak berekspresi Sewaktu Bahtian Yeu mencabut pedangnya Tiba-tiba dia membuka mulut Setelah hari ini adalah besok Besok adalah setelah hari ini Perjanjian hari ini 10 hari kemudian baru kita bertemu kembali Setelah mengucapkan kalimat itu Ren Pia Oling segera pergi Kali ini Bahtian Yeu tidak melarang kepergian Ren Pia Oling Dia merasa sangat berterima kasih dan tidak mengerti memandang bayangan tunggung Ren Pia Oling Bahtian Yeu pun meninggalkan tempat itu Di pagoda dayan di tingkat keempat Di tempat gelap Tiba-tiba muncul seseorang yang mengenakan baju biru Dia adalah Zaisi Sepasang matanya seperti seekor cetah Dia menatap dua bayangan yang meninggalkan tempat itu Matanya bersorot licik dan kejam Hari ini kalian tidak bertarung dan pergi begitu saja Kelak akan terjadi sesuatu yang lebih sadis dan lebih menyedihkan lagi Bab dua warung usang di lapangan Ksieksya Oyeu tidak kembali ke Wisma Senjian Semenjak kejadian kemarin di Zui Yeu Sebenarnya dia harus pulang tapi dia tidak pulang Dia tidak pulang bukan karena di kota Jainan masih banyak tempat yang belum disinggai Dia tinggal di sini hanya karena ada satu alasan Satu alasan yang biasa bisa membuat seorang gadis bisa tinggal Pulang dari pagoda dayan, Bahtian Yeu pun tidak kembali ke Zui Liugei Karena di sana masih ada orang-orang yang tidak ingin ditemuinya Dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang itu Dia hanya ingin mencari seseorang yang bisa diajak bicara dan minum arak Lalu dengan tenang melewati malam ini Orang yang cocok itu pasti Zhang Hua Tapi sekarang Bahtian Yeu tidak ingin bertemu dengannya Mungkin sekarang Zhang Hua sudah kembali ke Zui Liugei Tapi Bahtian Yeu tidak ingin ke sana Secara tidak sengaja Xiexiao Yeu bertemu dengan Bahtian Yeu Kesempatan seperti ini pasti Xiexiao Yeu sengaja membuatnya Bahtian Yeu tahu, tapi dia tidak menanggapinya Tapi jika ada yang mau menemani Lebih baik daripada melamun sendirian Apalagi Xiexiao Yeu bukan gadis yang dibencinya Yang terpenting adalah ini Walaupun di kota sangat ramai Tapi di kota pasti mempunyai sebuah lapangan luas Karena bermacam-macam alasan maka tanah lapang itu dikosongkan Tadinya tempat itu disiapkan untuk membangun rumah dan sebagai tempat untuk berdagang Tidak ada yang tahu mengapa rumah tidak jadi dibangun Tempat berdagang pun tidak ada yang mau berdagang di sana Terakhir tanah itu menjadi milik siapa Tidak ada seorang pun yang tahu Semua hanya tahu kalau tempat itu tidak ada yang mengurus Siapapun boleh mengembalakan sapi, memelihara babi, tempat untuk berkelahi Atau untuk membunuh orang bahkan untuk kencing Hanya orang yang otaknya bisa berputar dengan cepat Baru bisa mendapatkan jalan bahwa tanah kosong ini bisa dijadikan tempat untuk menghasilkan uang Tempat milik orang lain tapi bisa mencari uang untuk mengisi kantong sendiri Itu pasti lebih menyenangkan Tapi juga bukan hal yang mudah untuk melakukan pekerjaan seperti itu Kemampuanmu harus berpikir lebih cepat dari orang lain Kepalan tanganmu pun harus lebih keras dari orang lain Sebuah warung berada di tempat kosong yang luas Sewaktu Xiexiao Yeu dan Baitian Yeu bertemu Xiexiao Yeu bertanya kepada Baitian Yeu Kau mau membawaku makan di mana ke tujuh setengah? Apa artinya tujuh setengah? Tujuh setengah adalah tujuh senin setengah atau tujuh ceil setengah? Apakah tempat itu memang bernama tujuh setengah majikan di sana? Aku dengar dia pun dipanggil tujuh setengah Mengapa orang ini bernama begitu aneh? Karena orang yang mencukur rambutnya seharusnya dibayar seharga lima belas senin Dia hanya membayar tujuh senin setengah Apa alasannya? Karena dia botak Xiexiao Yeu tertawa Orang ini sebenarnya tidak terkenal Tapi setelah dia membuka warung dan menjual mie daging sapi, mie kaki babi Kemudian menjual apapun Semua dengan harga tujuh senin setengah untuk satu mangkuk Sejak itu dagangannya pun banyak yang tahu Dia lebih terkenal lagi Orang-orang di sini hampir semua mengenal tujuh setengah Apakah dagangannya sangat ramai? Benar? Memang warung itu sangat ramai Xiexiao Yeu belum pernah melihat banyak orang di sebuah warung pada saat tengah malam Dia juga jarang melihat banyak orang dengan bermacam-macam karakter berkumpul di satu tempat Puluhan meja, duduk pula puluhan macam orang Ada yang datang dengan menunggang kuda Ada yang datang naik kereta Sehingga di sisi jalan banyak kereta yang berhenti Bermacam-macam kereta Di atas kereta ada kusir yang berbaju rapi dan bersih Mereka semua sedang menunggu majikannya Xiexiao Yeu tidak mengerti mengapa Orang-orang ini yang naik kereta yang begitu bagus Bisa datang ke warung yang begitu usang untuk makan mie daging sapi seharga 7.50 senin Di depan tanah kosong hanya tergantung lampu yang cahayanya tidak begitu terang Lampu lampion sudah tertutup oleh kabut dan mat Sama sekali tidak terang Tapi tempat di sana mitigut luas Tempat yang tidak disinari oleh lampu tetap tiap agelap Wajah siapapun tidak akan gampang terlihat Tempat yang tidak terkena sinar lampu lebih imeyak daripada tempat yang terkena sinar lampu Xiexiao Yeu dan Baetian Yeu yang berada di pinggir harus menunggu dengan lama Akhirnya di tempat yang gelap itu mereka mendapat sebuah meja kosong Kemudian mereka menunggu lagi Pelayan baru datang dan meletakkan gelas dan sumpit Apakah kau ingin memesan arak ya Berapa banyak 2.5 kilogram Sesudah itu pelayan langsung pergi melihat mereka pun tidak Xiexiao Yeu menjadi bengong dan berkata Pelayan itu angkuh sekali Kita datang untuk makan Kata Baetian Yeu sambil tertawa Bukan untuk melihat orang Tapi dia tidak bertanya kepada kita ingin makan apa Tidak perlu ditanya Mengapa karena di sini hanya ada 4 macam makanan Orang yang datang ke memesan semuanya Sini kebanyakan 4 macam mie daging sapi Asinan daging sapi Mie kaki babi Dan kaki babi kecap Hanya 4 macam saja Xiexiao Yeu bengong lagi Bukankah 4 macam saja sudah cukup Baetian Yeu tertawa Yang tidak makan daging sapi Dia boleh makan kaki babi Yang tidak makan kaki babi Dia boleh makan daging sapi Xiexiao Yeu menarik nafas Dia tertawa kecut dan berkata Bisa terpikir Kero seperti ini Benar-benar orang berbakat Mungkin karena di sini hanya ada 4 macam masakan Karena itu orang-orang merasa aneh Aku tahu dia tidak berbakat Oh ya tanya Xiexiao Yeu Dia tidak berbakat Tapi dia beruntung Xiexiao Yeu tertawa Xiexiao Yeu harus mengakui Kalau kata-kata ini masuk akal Tapi apa akalnya Dia tidak mengerti Di dunia ini ada beberapa aturan aneh Tidak ada orang yang bisa mengerti Tempat yang tidak dipasang meja Tampak lebih gelap lagi Tiba-tiba Xiexiao Yeu melihat di tempat agak jauh Ada beberapa bayangan orang Mereka seperti setan gentayangan Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka Lebih-lebih tidak bisa mengenali wajah mereka Hanya melihat ada berpasang-pasang metu bercahaya Seperti matu anjing berburu yang sedang menunggu kelinci keluar dari lubangnya Sorot metu itu benar-benar bermaksud jahat Siapa mereka itu tanya Xiexiao Yeu Para pedagang, baytian Yeu melihat sebentar Datang ke sini untuk berdagang Xiexiao Yeu bertanya Mereka berdagang apa Xiexiao Yeu terus berpikir Kemudian dia mengangguk Apakah dia memang mengerti? Atau pura-pura mengerti? Di dalam kegelapan ada laki-laki Ada juga perempuan Perempuan-perempuan ini sedang berdagang apa? Mengenai ini sedikit banyak dia sudah mengerti Sesudah melihat ke tempat gelap Dia melihat ke tempat yang lebih terang Dia melihat ada berbagai macam orang di sana Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bersih Ada juga yang kotor Semua orang datang untuk minum di tempat itu Satu-satunya kebersamaan mereka kecuali minum Yang lain sepertinya mereka berasal dari dunia yang berbeda Kemudian Xiexiao Yeu melihat pelayan tadi Yang sedang membawa satu baki besar yang berisi makanan Mie dan daging semua tampak panas mengebul Asalkan panas maka makanan itu tidak akan sulit untuk dimakan Tapi baru berapa suap makan mie Xiexiao Yeu sudah meletakkan sumpitnya Dia melihat kepada Baitian Yeu dan berkata Kau mengatakan makanan di sini sangat terkenal benar Terkenal karena menjual dua macam mie ini betul Baitian Yeu sedang memakan mie-nya Dia tidak bisa menjawab dengan panjang lebar Xiexiao Yeu melihat kesekelilingnya Tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata Aku yakin orang-orang di sini pasti akan sakit Siapa yang sengaja datang untuk makan ke sini Dengan susah payah Baitian Yeu akhirnya menghabiskan mie-nya Dia menghembuskan nafas panjang dan berkata Mereka tidak akan sakit Bagaimana dengan orang ini Metuk Xiexiao Yeu melihat seseorang Orang itu duduk di tempat yang agak terang Dia memakai baju berwarna hijau muda dan panjang Kain pakaiannya tampak lembut, nyaman, dan sangat bagus Penjahitnya pasti penjahit terkenal Karena itu baju yang dipakainya dengan serasi melekat di tubuhnya Umurnya belum begitu tua tetapi pembawaannya sangat berwibawa Walaupun duduk di meja dan kursi jelek Tapi orang lain di sana pun tidak akan berani menghinanya Orang di sana sepertinya dia mempunyai kedudukan Kata Xiexiao Yeu Sepertinya kedudukannya pun sangat tinggi Orang semacam dia Di rumah pasti memiliki banyak pelayan dan pembantu Pasti ada dan jumlahnya sangat banyak Jika dia ingin makan apapun Pasti ada yang bisa memasakkan untuknya Kata Xiexiao Yeu Kapampun bisa, kalau dia tidak sakit Mengapa malam-malam seperti ini datang ke tempat ini Untuk makan baik Yan Yeu tidak segera menjawab Dengan pelan dia meneguk araknya Sorot matanya menatap ke tempat jauh yang tampak gelap Setelah lama dia baru berkata Apakah kau tahu bagaimana rasa kesetian itu aku tahu Xiexiao Yeu menjawab Dulu aku tinggal di Wisma Senjian Aku sering kesepian Waktu itu apa yang kau pikirkan Aku juga berpikir bermacam-macam Ingin keluar jalan-jalan Ingin mencari seseorang untuk diajak mengobrol Tiba-tiba baik Tian Yeu tertawa dan berkata Kau mengira itu adalah rasa kesepian Kalau bukan kesepian lalu apa itu Namanya tidak ada kerjaan Jika benar-benar kesepian bukan seperti itu Baik Tian Yeu tertawa Tertawa dengan sedih Kau benar-benar tidak tahu apa yang disebut dengan rasa kesepian bukan? Tidak ada orang yang bisa mengatakan dan menjelaskannya Karena waktu itu kau tidak tahu Kau sedang berpikir apa Xiexiao Yeu tetap mendengarkan Jika kau sudah melewati banyak pengalaman Dan tiba-tiba merasa semua pengalaman adalah masa lalu Walaupun kau sudah mendapatkan banyak benda Tapi kau akan merasa semua itu hanyalah kosong Begitu malam semakin larut Hanya tertinggal kau seorang diri Suara baik Tian Yeu semakin ringan Semakin pelan Kemudian dia berkata lagi Waktu itu kau baru merasakan apa yang disebut rasa kesepian Apakah kau mengerti Baik Tian Yeu terus berkata Waktu itu mungkin kau tidak memikirkan apapun Hanya seorang diri bengong di sana Kau akan merasa hatimu kosong Tidak udah apapun Kau ingin berteriak Seakan-akan kau bisa menjadi gila Pada waktu itu kau harus memikirkan hal-hal yang menyenangkan Kesedihan manusia tidak bisa menguasai pikiran mereka sendiri Kata Baik Tian Yeu Kau ingin mengenang hal-hal yang menyenangkan Tapi yang terpikirkan adalah kesedihan dan rasa sakit Pada waktu itu kau akan merasa seperti ada jarum yang sedang menusukmu Seperti ada jarum yang menusuk Siek Syao Yeu tertawa Itu adalah bahasa sastrawan Dulu aku pun tidak percaya Mengapa hati orang bisa terasa sakit? Aku pun mengira itu hanya bahasa sastrawan saja Baik Tian Yeu minum arak lagi Tapi akhir-akhir ini aku tahu Walaupun dia adalah sastrawan atau apapun Tapi kata-kata dan bahasa mereka tidak bisa melukiskan apa yang sedang kau rasakan waktu itu Tawa Baik Tian Yeu terlihat lebih sedih lagi Jika kau sudah pernah merasakan hal seperti itu Kawakari mengerti mengapa orang-orang itu malam-malam seperti ini datang ke warung tua dan usang hanya untuk minum arak Siek Syao Yeu terdiam lama Kemudian dia berkata Meskipun dia merasa kesepian Tidak perlu datang sendiri ke sini Tidak perlu mengapa dia tidak mencari teman saja Memang benar Sewaktu kau merasa sedih Kau boleh mencari teman untuk menemanimu Mereka hanya bisa menemanimu selama 10 hari atau 15 hari saja Kata Baik Tian Yeu lagi Apakah kau akan menyuruh temanmu itu menemanimu seumur hidupmu? Kenapa tidak karena temanmu pun mempunyai banyak masalah yang harus diselesaikan Dia juga mempunyai keluarga yang harus ditemani Dia tidak mungkin selamanya menemanimu Baik Tian Yeu tertawa dan berkata lagi Apalagi kau pun tidak mau temanmu selamanya berbagi kesedihanmu Paling sedikit kau bisa menggunakan uang untuk mencari seseorang yang bisa menemanimu Orang seperti itu bukan teman Jika kau benar-benar merasa kesepian bukan orang seperti itu yang bisa membantumu Kata Baik Tian Yeu Kalau tidak mengapa yang disebut teman ada perbedaan Aku tahu ada semacam orang lagi Metuk Xiexiao Yeu yang besar tampak berputar-putar Orang seperti apa? Seperti gadis-gadis di Zui Li Uge Di sana lebih nyaman daripada di sini Xiexiao Yeu pun tahu tentang Zui Li Uge Orang seperti dia, pasti mempunyai banyak uang untuk bermain ke sana Betul, dia bisa ke sana Kata Baik Tian Yeu Tempat seperti itu jika sering pergi ke sana Maka kau pun lama-kelamaan akan merasa bosan dan bosan terus Karena itu dia lebih memilih datang ke sini untuk minum arak sendiri Di sini dia tidak sendiri Di sini banyak orang, tapi tidak ada teman Juga tidak ada yang tahu seperti apa kesedihannya Itu berarti dia seperti datang sendiri Itu tidak sama Apa yang tidak sama karena di sini dia bisa merasa masih ada Manusia yang hidup juga merasa dia masih hidup Baik Tian Yeu berkata Dia bisa melihat ada orang yang lebih sedih dari dirinya Jika seseorang melihat ada orang yang hidupnya lebih menyedihkan dari dirinya Apakah rasa sedihnya akan berkurang tanya Xiexiao Yeu Kadang-kadang bisa seperti itu Mengapa Xiexiao Yeu bertanya lagi Mengapa manusia bisa begitu egois Karena manusia memang makhluk yang egois Aku tidak seperti itu Aku berharap semua mang di dunia ini akan hidup dengan senang Kata Xiexiao Yeu Baik Tian Yeu menarik nafas dan melihatnya Begitu kau tumbuh dewasa Maka kau akan mengerti kalau pola pikir seperti ini tidak akan bisa berjalan Manusia mengapa tidak boleh merasa senang Karena jika kau ingin merasa senang Kau harus membayar dengan harga tinggi Jawab Baik Tian Yeu Bila kau sudah mendapatkan sesuatu Pada saat yang sama Kau pun akan kehilangan sesuatu Bab tiga mayat di dalam peti mati Mie tidak begitu enak Tapi daging sapi yang dimasak dengan kecap Rasanya agak lumayan Mengapa manusia tidak boleh merasa senang Tanya Xiexiao Yeu Karena bila kau ingin merasa senang Kau harus membayarnya dengan harga sedih Sorot Meta Baik Tian Yeu sedikit kebingungan Jika kau mendapatkan sesuatu sering bersamaan Pada saat itu juga kau akan kehilangan sesuatu Mengapa harus berpikir demikian? Mengapa tidak menggantinya dengan pikiran lain? Meta Xiexiao Yeu bercahaya Sewaktu kau merasa sedih Kau harus berpikir Kalau kau ingin mendapatkan kesenangan Maka sewaktu kau kehilangan sesuatu Maka kau harus berpikir bahwa saat itu juga kau akan mendapatkan sesuatu Bukankah hal itu akan membuat kita merasa selalu senang Baik Tian Yeu melihatnya Tiba-tiba dia tertawa kemudian mengangkat cangkirnya Menghabiskan semua arak yang ada di dalam cangkir Karena di dunia masih ada orang seperti dirimu Maka dunia ini tetap terasa hangat Orang yang datang kemari belum tentu semua merasa kesepian Kata Baik Tian Yeu Kadang-kadang ada orang yang di pagi hari tidak mau dilihat oleh orang Maka dia datang ke sini untuk berjalan-jalan Ada orang yang merasa tempat ini lumayan bagus Karena itu mereka memutuskan untuk datang ke sini Ada yang merasa tempat ini lumayan bagus Xiexiao Yeu seperti tidak percaya Tempat ini apa baiknya menurutmu Tempat ini tidak baik Daging sapi dan kaki babi pun terasa tidak enak Tapi ada keistimewaannya Rasa ini sulit ku jelaskan Rasanya seperti apa Xiexiao Yeu tertawa Ada bau yang istimewa Jika kau sering datang ke rumah Makin terkenal Kau akan bosan Jika kadang-kadang datang ke sini Kau akan menyukai perbedaannya Dan merasa lumayan bila datang ke sini sekali-kali Kata Baik Tian Yeu Seperti dirimu Lama tinggal di Zuili UGK sudah merasa bosan Apakah betul Baik Tian Yeu tidak menjawab dia Hanya tertawa Apakah karena tempat ini cocok untuk orang yang sedang tidak enak hati Xiexiao Yeu bertanya lagi Tidak juga begini Baik Tian Yeu melihat dia Tiba-tiba tertawa misterius Seperti orang yang setiap hari selalu berada di sisimu Kadang-kadang orang itu akan mencari perempuan lain Meskipun perempuan itu lebih jelek darimu Tapi kau tetap akan merasa segar Dan merasa keadaanmu tidak sama seperti hari biasanya Xiexiao Yeu pura-pura marah dan berkata Mengapa di depan seorang perempuan kau mengatakan hal seperti ini Karena aku tahu kau tidak akan menikah denganku Kata Baik Tian Yeu sambil tertawa Jika seorang laki-laki menganggap perempuan adalah temannya Maka dia akan lupa kalau temannya itu adalah perempuan Xiexiao Yeu ingin menjawab Mengapa kau tahu aku tidak mungkin menikah denganmu Tapi entah mengapa dia tidak jadi mengatakan Dia hanya tertawa Tawanya terlihat manis tapi juga gembira Tapi dalam hatinya dia merasa bimbang dan kosong Seperti tidak ada tujuan Sorot matanya melihat ke arah kegelapan yang berada di tempat agak jauh Baik Tian Yeu melihatnya lalu bertanya Kau sedang memikirkan apa tidak Tidak ada yang kupikirkan Xiexiao Yeu mengangkat cangkirnya Dia pun sekaligus meminum aratnya Dengan tawa terpaksa dia berkata Umurku masih muda Apa yang harus kupikirkan Dia berkata lagi Aku hanya berpikir apakah ada care lain Supaya kau tidak bertarung dengan ayahku Tidak mungkin Jawaban Baik Tian Yeu cepat dan keras Suara Baik Tian Yeu mengagetkan Xiexiao Yeu Xiexiao Yeu menepuk-nepuk dadanya Dengan sorot mata menyalahkan dia berkata Aku hanya memberi usul Mengapa kau berteriak seperti itu Maafkan aku Baik Tian Yeu merasa dia tidak bisa menguasai dirinya Wajahnya terlihat agak menyesal Dia mengangkat cangkir Apakah dia akan meminum aratnya atau tidak Melihat keadaan seperti itu Xiexiao Yeu malah tertawa Pada saat gak akan membuka mulut Tiba-tiba dia mendengar ada suara meja yang terguling Meja yang terguling Mengkuk, sumpit, kuah, mie, daging sapi, kaki babi, cangkir, arak semua terjatuh ke bawah meja Xiexiao Yeu membalikan badannya untuk melihat Terlihat di tempat gelap sana ada sebuah meja yang sudah terguling Di sisi meja itu ada dua orang yang mencoba untuk berdiri tapi tidak sanggup karena mereka sudah mabuk Mereka saling mendorong Xiexiao Yeu mendengar salah satu dari mereka yang mabuk berkata Ratusan tahun ini pedang yang ada di dunia persilatan Tidak ada yang mampu menandingi tuan muda ketiga Itu dulu Sejak kemarin malam Pedang tercepat di dunia persilatan telah tergantikan oleh Mojian milik Baetian Yeu Setan pedang, kentut Mana bisa Mojian dibanding-bandingkan dengan Senjian Mengapa tidak bisa dibandingkan? Mari kita bertaruh Sepuluh hari lagi Mojian akan bertarung dengan Senjian Baik, kita sepakat bilakah sering datang ke tempat seperti ini Maka keadaan seperti tadi akan sering kau lihat Orang yang berdagang pada malam hari tidak merasa aneh melihat situasi seperti itu Dengan cepat mereka mengantar dua orang pemabuk itu pergi ke tempat lain dan dengan cepat mereka membereskan meja dan kurs yang terjatuh Hanya dalam waktu singkat Dan secangkir arak masuk lagi ke dalam perutnya Pada waktu itu Duk Siak Syao Yeu mendengar ada suara ribut-ribut lagi Dia ingin melihat ke sana tapi Baetian Yeu sudah membuka suara Tidak perlu dilihat Kita lau dari suara ribut itu yang datang orang macam upabai Tian Yeu minum arak lagi Dia berkata Kecuali orang yang menganggap dirinya mempunyai kedudukan, mempunyai nama, dan mempunyai identitas khusus Siapa yang berani berbuat sembarangan yang datang memang seperti orang yang dikatakan oleh Baetian Yeu Pendekar muda baik, cuan muda baik, kau ada di mana? Wu Zheng Xin sengaja datang mencarimu Suara orang ini sangat keras Yang mana pendekar muda baik? Aku adalah Hai Kuo Teng, aku berasal dari perkumpulan Sao Lin pendekar muda baik ada di sini Jika tidak menerima undanganmu ini benar-benar keterlaluan Kata-katanya cepat dan terburu-buru seperti meriam yang berdentum Begitu dia mengatakan kalau dia adalah murid Sao Lin, wajah hitam itu penuh dengan kebanggaan Terhadap orang-orang yang seperti ini, dia sama sekali tidak ada care untuk menghadapinya Dia ingin cepat-cepat kabur dari sana dengan Ksieksyao Yeu Tiba-tiba dari kerumunan orang itu ada yang berteriak, ada di sini Pendekar muda baik ada di sebelah sini Kemudian kerumunan orang itu seperti angin but mendekati Baetian Yeu Ada yang menyapa, ada juga yang memberi hormat Di sana menjadi ribut, penuh suara orang-orang Mereka sedang membicarakan Sudah lama mendengar nama pendekar Bae, hari ini aku baru bisa bertemu dengan Anda Benar-benar sangat beruntung dan aku sangat senang Kemudian ada seorang laki-laki setengah Bae yang mendekatinya Dia berkata, aku adalah Wu Zheng Xing, aku adalah ketua kantor Biao Aku akan memperkenalkan beberapa orang teman untuk pendekar Bae Ini adalah Hai Kuo Tong, dia sangat suka arak Dia menyayangi arak sama seperti menyayangi nyawanya Ini adalah Chen Si Jin Dari Dia menyebut nama 10 orang lebih sekaligus Semua adalah Sendau, Dewa Golok, Sen Kuan, Dewa Kepalan, dan lain-lain Ksieksyao Yeu melihat wajah-wajah mereka juga mendengar julukan-julukan mereka yang begitu terkenal Dia ingin tertawa, bisa-bisa giginya pun copot Dia menahan tawanya dan berkata, kalian datang kemari ada perlu apa pendekar muda Bae Kemarin malam K sedikit mengayunkan pedang telah berhasil memotong tangan suami istri Yei En Yan Benar-benar hebat, kata Wu Zheng Xing Aku pikir, ilmu silat pendekar Bae yang begitu tinggi, minum arak pun pasti tidak akan kalah Kali ini ada kesempatan untuk minum biarlah kami bersulang untuk pendekar Bae Kepala Bae Tian Yeu terasa pusing mendengar suara-suara ribut semacam ini Dia tidak bisa mendengar mereka bicara apa, dia hanya bisa diam dan tertawa dengan kecut Tiba-tiba ada sebuah benda hitam melayang dari tempat gelap menuju ke arahnya Benda itu membawa angin yang begitu kencang, membuat baju orang-orang yang di sana tampak berkibar Semua orang berusaha untuk menghindar Ternyata benda itu terjatuh di atas meja, membuat gelas dan piring di atas meja itu pecah karena tergetar Benda itu tak lain adalah pohon yang tumbuh di sisi lapangan kosong itu Pohon ini beratnya mencapai 200-250 kg Berhasil dicabut oleh seseorang, kemudian dilempar ke atas meja Tenaga orang ini benar-benar membuat orang-orang di sana menjadi kaget Mereka segera melihat ke tempat gelap itu Sinar bulan seperti air Di dalam kegelapan yang tadinya terdapat pohon yang ditanam Sekarang terlihat ada dua orang berdiri di sana Kedua orang itu entah datang dari mana Dan sejak kapan mereka sudah datang? Tidak ada seorang pun yang tahu Mereka berdua berbaju panjang dan hitam Wajah mereka ditutup oleh topeng Topeng yang digunakan mereka adalah topeng berbentuk wajah pendekar yang sedang membuka mulut tertawa Tapi orang yang tinggi itu topengnya malah menutup mulutnya dengan tangan seakan akan hendak menangis Topeng itu yang satu tertawa dan yang lainnya seperti akan menangis Jika dikenakan di pagi hari pasti akan terasa lucu tapi sekarang hari sudah begitu larut Di malam yang begitu sunyi semua ini terasa benar-benar misterius Angin malam berhembus agak kencang Meniup baju kedua orang ini Baju yang tertiup oleh angin Membawa udara dingin Wu Zeng Sing gemetar karena kedinginan Dia berkata Ini, ini adalah dua orang teman Apakah anda berdua pun kenal dengan pendekar Bai? Tidak Kalau begitu siapakah kalian mengapa kau tidak bertanya kepada mereka? Si Xiao Yeu berkata Kau adalah murid Shaolin dan juga orang dari daerah sini Tempatmu didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal Mengapa kau bisa tidak tahu? Zeng Sing menegakkan dadanya Dia ingin diarah dengan adawi bawah Murid Shaolin menanyakan sesuatu kepada mereka Tapi begitu kepalanya diangkat Dia melihat empat metu dengan sinar dingin melihatnya Dingin seperti mata pisau Orang yang memakai topeng berwajah tertawa Tertawa dengan pelan-pelan lalu dia berkata Tidak disangka di sini masih ada murid Shaolin maaf Maaf suara tawanya terdengar sangat misterius Yang memakai topeng berwajah menangis dengan seram berkata Sudah lama aku mendengar tentang si kepalan sakti Shaolin Yang selalu tidak terkalahkan Apakah teman mau memberikan sedikit petunjuk? Suara orang itu sangat aneh Karena dia memakai topeng berwajah menangis Dia terdengar seperti sedang menangis Sambil bicara dia memungut sebuah batu yang berada di bawah tanah Kemudian batu itu dijepit di antara kedua telapak tangannya Pada saat dia berkata memberikan sedikit petunjuk Batu yang dijepit itu sudah hancur berantakan seperti pasir dan jatuh ke tanah Ilmu telapak tangan yang hebat Jangankan orang-orang biasa Orang seperti Wu Zhengxing pun merasa ketakutan dan dia menjadi pucat Bai Tian Yew dan Xiexiao Yew pun merasa terkejut Wu Zhengxing bernafas dengan sesak dan berkata Aku, aku, kata-katanya belum selesai Dia sudah roboh menimpa Zhang Jianming Karena kakinya lemas dan tidak bisa berdiri lagi Zhang Jianming melihat Bai Tian Yew Tiba-tiba dengan berani dia berteriak Teman kau berasal dari golongan mana? Apakah anda berdua tidak tahu siapa yang sedang duduk di sini? Siapa dia tanya si topeng yang berwajah menangis Kelihatannya hanya orang yang selalu berbohong Termasuk tikus-tikus kecil itu Si topeng tertawa sedang tertawa terbahak-bahak Wajah Zhang Jianming memerah dan berkata Harap jaga mulut anda Mereka adalah orang terkenal Bai Tian Yew dan putri dari tuan muda ketiga Xiexiao Feng Hari ini kami ke sini untuk mencari Xiexiao Yew dan Bai Tian Yew Kata si topeng berwajah menangis itu Bila kalian berteman dengan mereka Semua adalah orang yang sedang kita cari Jika yang tidak ada hubungannya dengan mereka Lebih baik berdiri di sebelah sini Tiba-tiba orang-orang yang berada di sana Langsung menjauh dari Bai Tian Yew Yang tersisa hanya Bai Tian Yew dan Xiexiao Yew yang masih diam di tengah-tengah Kami sama sekali tidak ada hubungan dengan Bai Tian Yew Kami tidak mengenal dia Jelas Zhang Jianming dengan tertawa Yang lain pun ikut tertawa dan berkata Siapa itu Bai Tian Yew? Kami sama sekali tidak mengenalnya Kalian semua memang tikus seru si topeng berwajah menangis Bai Tian Yew tiba-tiba mendekati Zhang Jianming dan tertawa Suan Seng, kita sudah berteman begitu lama Apakah kau tidak mau membantuku kau? Kau siapa bibir Zhang Jianming menjadi pucat? Aku tidak kenal denganmu Mengapakah sembarangan bicara kalau kau tidak mengenalku Arak yang tadi kau suguhkan Akanku kembalikan padamu Bai Tian Yew mengangkat cangkir araknya Lalu dia menumpah karan arak itu kepada Zhang Jianming Zhang Jianming hanya bisa terpaku seperti patung Dia tidak berani menghindar Bai Tian Yew tertawa terbahak-bahak dan berkata Kau harus mengganti namamu menjadi si matuk keranjang tukang main perempuan Dalam tawanya, Bai Tian Yew sudah lari hampir seperti terbang Orang bertopeng itu pun ikut pergi Sekali melayang dia sudah melayang ke tempat jauh Dua kali terbang dia langsung menghilang ke dalam kegelapan Ilmu meringankan tubuh Bai Tian Yew benar-benar membuat orang menjadi kaget Ksieksyao Yew adalah putri dari tuan muda ketiga Ilmu meringankan tubuhnya pun tidak kalah dengan Bai Tian Yew Mereka berdua mengikuti bayangan kedua orang itu Bai Tian Yew tidak ingin terlalu dekat dengan kedua orang itu Bai Tian Yew melihat Ksieksyao Yew dan berkata Musuhmu memang banyak, bukankah kedua orang itu adalah musuhmu Ksieksyao Yew balik bertanya Aku Bai Tian Yew terpaku, kedua orang itu belum pernah kulihat sebelumnya Aku pun belum pernah bertemu dengan mereka Walaupun mulut mereka berbicara Tapi tubuh mereka sama sekali tidak berhenti Kedua orang yang berada di depan mereka tidak mengurangi kecepatan mereka Melihat dari sisi pemandangan Dari tempat yang sepi semakin mendekati kota Sepertinya mereka akan kembali ke kota Angin malam dengan dingin menghembusi tubuh mereka Angin membawa harum bunga beraneka ragam Bayangan mereka masuk ke sebuah taman yang penuh dengan bunga Kedua orang bertopeng itu berhenti di tengah-tengah taman bunga Dengan dingin mereka melihat Bai Tian Yew dan Ksieksyao Yew Ksieksyao Yew dan Ba Tian Yew pun mengurangi kecepatan Selangkah demi selangkah mereka ikut masuk ke taman itu Di taman yang terdapat berbagai macam bunga ada dua buah peti mati kecil tersimpan di sana Ba Tian Yew melihat peti mati ini Dia tertawa kecut dan berkata Jika peti mati itu disediakan untukku sepertinya terlalu kecil Jika badanmu terbagi dua Bukankah peti itu sangat pas untukmu? Si topeng berwajah tertawa itu tertawa terbahak-bahak Ksieksyao Yew berkata Tubuhmu dan tubuhku hampir sama Aku rasa peti mati itu cocok untukmu juga Si topeng menangis itu menunjuk ke arah peti mati dan berkata Silakan-silakan Ksieksyao Yew dengan kaget bertanya Silakan apa? Silakan makan Makan Ksieksyao Yew lebih kaget lagi Makan dari peti mati Si topeng menangis itu melambaikan tangannya Peti mati itu terbuka Terlihat di dalam peti mati ada dua orang yang sangat kecil terbaring di sana Apakah kalian berdua menyuruh kami mentraktir orang mati Tanya Ksieksyao Yew Apakah kau berharap kami akan mentraktirmu dengan makan yang enak-enak Si topeng berwajah menangis itu tertawa Tawanya terdengar seperti setan yang sedang menangis Suara tawanya belum berhenti Si topeng berwajah tertawa itu sudah memasukkan tangannya ke dalam peti mati Terdengar suara kerek Seperti ada barang yang diputuskan Begitu tangannya keluar dari peti mati Dia memegang sebuah tangan manusia yang masih tampak mengeluarkan darah Dengan enak dia menggigit tangan manusia yang masih ada darahnya itu King-king, kemarilah Orang ini belum lama mati Dagingnya masih segar Sambil tertawa dia mulai menggigit tangan itu Darah mengalir dari sudut mulutnya Keadaan itu membuat Baetian Yew dan Ksieksyao Feng Merasa seram dan ingin buntah Ksieksyao Yew terkejut juga marah Kalian benar-benar, kata-katanya belum selesai Baetian Yew ikut mengulurkan tangannya dan masuk ke dalam peti mati Kerek, dia memutuskan sebuah tangan manusia dan dia pun ikut makan tangan manusia yang masih ada darah itu Darah mengalir di kedua tangannya Keadaan ini membuat bulu Ksieksyao Yew merinding Baetian Yew, sejak kapan kau belajar makan orang mati Orang ini benar-benar masih segar Baetian Yew tertawa dan berkata lagi Rasanya pun sangat enak Mari, kau pun harus ikut mencoba memakannya Ksieksyao Yew marah dan kaget Dia tampak kebingungan Kedua orang bertopeng itu tertawa terbahak-bahak Si topeng berwajah tertawa, tawanya terdengar seperti suara lonceng Dia berkata, aku tahu dengan Kere seperti ini tidak akan ada yang bisa menipu Baetian Yew Diiringi suara tawa, tiba-tiba di sekeliling mereka muncul puluhan lampion Membuat taman bunga itu terang seperubis yang hari Sekarang Ksieksyao Yew baru melihat kalau tangan yang masih berdarah itu ternyata adalah akar bunga teratai Dan darah segar itu ternyata air gula merah Mulut Ksieksyao Yew menganggah Ini, ini apa yang telah terjadi Kedua orang bertopeng itu sambil tertawa melepaskan topengnya Ternyata mereka adalah Zhang Hua dan Ren Piao Ling Ksieksyao Yew melihat mereka Dia ikut tertawa dan berkata, lucu, memang lucu Seumur hidupku belum pernah aku bertemu dengan hal yang begitu lucu Kalian benar-benar banyak akal Ini bukan ideku, kata Ren Piao Ling sambil tertawa Itu idenya, aku tahu jika dikelilingi oleh orang seperti itu Bukan hal yang menyenangkan, kata Zhang Hua Karena itu aku berpikir, hanya dengan care seperti ini baru bisa membuat kalian meninggalkan orang-orang itu sekalian Untuk bersenang-senang, care yang sangat bagus Ksieksyao Yew bertepuk tangan Kecuali kakak Hua Sepertinya tidak ada yang mempunyai ide seperti ini Tapi dengan care apapun, tetap tidak bisa membuat kakak Bai tertipu Kata Ren Piao Ling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!